Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bonseka Kirinjani Teman-teman kali ini kita berada di Giyanyar, Bali Pada Kali ini Dalam acara Ulang tahun kota Giyanyar Yang ke 250 Dan ini adalah penyelenggaraan pameran PPBI Di 2021 Dan seperti apa kemeriahannya Dan kebetulan saat ini kita disambut baik sekali oleh Pak D Suka-suka Bali Bonsai Yang sekarang kita akan Berdiskusi banyak dengan beliau Terkait perkembangan bonsai di Indonesia Oke seperti apa Ikuti terus perjalanan saya Di Bonseka Kirinjani Dan buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bonseka Kirinjani Oke seperti apa kemeriahan Pemnas Giyanyar 2021 Ikuti terus Koleksinya mantap sekali teman-teman Dan mungkin sambil kita diskusi dengan Pak D Karena kebetulan beliau juga sudah nunggu Luar biasa nanti kita mungkin akan banyak sekali membahas tentang Perbonsaian dan banyak lagi tentang Perkembangan bonsai di Indonesia Oke baik teman-teman Bonseka Kirinjani sekarang berada di Kota Giyanyar Pulau Dewata Dan kita datang tadi Sekitar jam 8 Pak D Kebetulan malam dari sana Dan langsung dipertemukan dengan salah satu senior pembonsai kita di Indonesia Yaitu Bapak Pak D Pak D Dengan channelnya Zuka-Zuka Bonsai Bali Bonsai Yang kita sering mungkin Dan beliau adalah langsung sebagai inspirasi pribadi saya untuk Mempublikasi teman-teman pembonsai di NTB Nah ini gimana kabar dulu Pak D Baik-baik ini Saya sudah pakai masker Saya buka masker Oh iya Baik-baik Kemal daan sih Welcome dulu di Bali ya Datang Trostakru Datang di Bali Apa nih Kira-kira bisa dibantu Nah ini Pak D Sedikit kita bertanya tentang Sedikit sekelumi tentang Penyelenggaraan acara ini saja dulu Pak D Oh gitu Jadi kalau penyelenggaraan ini Sebenarnya kan disini ada Panidia Jadi Panidia ini penyelenggara Pameran Bonsai di PBI Cabanggianya Jadi ini timnya dari PBI Cabanggianya Keudaran Pak D kan dari Denpasar Sebagai ketua cabang Denpasar Memang disini kita membantu Membantu dalam arti Untuk memetap Untuk display Karena adapun yang kita display lakukan disini Kita punya perlengkapan Meja Berserta kain komplitnya ini Yang dibilang oleh Zedia Zuka-Zuka Jadi sementara kita backup Untuk pelaksanaan display-nya saja Jangan backup teman-teman disini Untuk memperlancar penyelenggaraan Oke itu informasi teman-teman Ternyata display peralatan Dari acara Gianyar PAMNAS ini 2021 ini adalah Disupport langsung oleh Zuka-Zuka Bonsai luar biasa Mantap Pak D Semoga bisa Dikembangkan atau mungkin Ditularkan ke Kita di timur sana Nah ini sedikit Pak D Kita bertanya tentang koleksi Mengkerucut saja Pak D Tentang koleksi Pak D yang ikut Pentas disini Ada juga Pak D Ada Salam dulu buat teman-teman Seluruh Indonesia Pertama Cinta Bonsai Jadi kadang-kadang saya sampaikan tadi Berkaitan dengan Bembantu rekanan Berkaitan dengan koleksi Ya kita disini Ada satu-satu Karena mohon maaf Pertama rekan-rekan Karena memang saya Gak liput Kemarin ya Karena berkaitan dengan Kesibukan Kesibukan Jadi kesibukan ini Kadang-kadang kita kan Gak sempat loh Benar Menyiapkan Pohon Yang akan ikut kontes Kan gitu Dan alam artinya juga Kita kasih kesempatan Teman-teman untuk Lebih Berpeluang untuk Berprestasi ya Dengan rekan-rekan yang Senang berkarya Bagusunya di Bonsai Namun sebelumnya Dalam kegiat ini Tak lupa saya sampaikan Teman-teman tetap menjaga Protokol kesehatan Nah situasi pandemi ini Tetap Jangan lupa ya Untuk ramah Kita masih kasih Untuk koleksi Saya ada ikut satu Mas Dan siapa Saya sebut namanya Saya Eko Mas Eko ya Jadi Ada satu Salah satu koleksi Yang saya hadirkan disini Ini sebuah Pohon Sandigi Yang mana Pohon Sandigi ini Saya tampilkan Buat perwakilan Salah satu Dari Denpasar Denpasar ya Diar ikut Dalam artinya Bukan harus Mutlak Cari yang terbaik Yang terbaik Yang penting kita Hadir Untuk Selaturahmi Menyambung Selaturahmi dengan Dekka juga Dari Lombok Dari Jawa Atau dari yang lain Itulah uniknya Pohon Sandigi Benar Luar biasa Nah ini kalau dari Lama pemeliharaan Pemeliharaan ini sudah Berapa lama Ya perlu saya jelaskan Berkaitan dengan Konsep Pemeliharaan pohon Di dalam Pemeliharaan pohon Atau ini kan Saya memang Pohon ini Sarawat dari Dari bahan Dari bahan Kita beli dulu Dari bahan Dari seorang teman Kebetulan Kalau tidak salah Belinya di Bursa Giyanyar Bursa Giyanyar juga Yang tahun Berarti tahun Kurang lebih Setelah 4 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu Dengan nilai 3 juta 3 juta 3 juta 500 Nah Karena saya tertarik Dengan bahan ini Dengan kola Konsep ini Dengan ada di benak saya Oh ini bahannya Kayaknya Menarik buat saya Menarik Menarik Jadi kita Ya pinang Kita bawa ke rumah Rawat sendiri Kerjain sendiri Kemal sendiri Luar biasa Kita harapkan Pohon ini Jadi indah Dan bagus Nah inilah Contohnya Berarti ini Langsung Garapan Pak Ade Teman-teman Garapan sendiri Garapan murni Tanpa Ada sentuhan Trainer lain Tidak ada Nah ini Pak Ade Dari Keserasian Pohon ini Sendiri Apakah sudah Termasuk Persentasenya Sudah berapa Pak Kalau kita Berbicara Keserasian Itu kan tergantung Mata memandang Mata memandang Mata memandang Apakah pohon itu Indah Dipandang Ada belum Tapi yang jelas Kita sebagai desainer Pasti ingin menyajikan Bagaimana sih Kemasan pohon itu Yang terbaik Yang terbaik Buat kita Yang terbaik Buat teman-teman Biar tidak dipandang Karena disini Kita berbicara tentang Pohon itu Antara jadi dan tidaknya Kembalikan Waktu yang menjawab Waktu yang menjawab Nah disini Tergantung pola kita Melakukan pemupukan Pemupukan Pohon itu untuk Kesuburan Kalau pohon itu Sembur Temates daun Ketama lebat Kan begitu ya Nah untuk prosesnya Inilah puluh waktu Yang lumayan Lumayan panjang Untuk penampilan Maksimal Saya rasa belum 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 maksimal Belum Keselesaian Belum 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 maksimal Kenapa saya bilang Belum maksimal Karena ini ada beberapa Juga daun-daun Atau pengelompokan Yang artinya Kanopi-kanopinya itu Belum begitu Padat dan rapat Ya disini tantangan kita Pengupukannya Untuk melepatkan ini Jadi saya rasa Kembali diproses oleh Waktu yang menjawab Waktu yang menjawab Otomatis ke depan Pasti akan rapat Tambah sempurna Tambah bagus Tapi yang namanya Pond tidak ada yang sempurna Sekali Benar Pasti ada Pasti ada Sama mungkin dengan manusia Juga seperti itu Filosopinya seperti itu Tapi biasanya Yang apa ya Desainernya Pasti pengen yang terbaik Yang terbaik Itu udah pasti Benar Nah harapan juga Apalagi bisa Best ya Dapat Juara Bila perlu ya Dalam sebuah komponisi Cuman itu kan tidak mutlak Tidak mutlak Karena belum tentu juga Pond best juga Atau yang belum best pun Mungkin gak disenangin Pasti banyak disenang Apalagi disini Dan ini untuk Mengikuti Kontes seperti ini Sudah berapa kali Yang ini Yang ini khususnya Perdana kali Perdana Pertama kali Jadi kita terjunkan Karena Inilah saya bilang tadi Ini untuk Berpartisipasi Berpartisipasi Ikut meramekan Ikut merasakan Seperti apa Kegembiraan disini Dengan pameran ini Cuman namun kita punya Koleksi-koleksi yang sudah Beberapa best ya Beberapa Pernah best di kelas juga Ada di studio suka-suka Mungkin Deka dengan guru Stab mau main silahkan Mungkin ada Mungkin ada waktu Ada waktu besok Suri mungkin sudah balik lagi Ke Lombok Oh gitu langsung balik nih Wah Masih ya dong Sangat banget nih Padi mungkin sibuk sekali Mungkin kapan-kapan Nanti kita punya Ada waktu Mumpung Lombok Bali dekat Bali dekat Ngeberang 5 jam Gak begitu jauh ya Iya Sebenarnya saya juga main silahkan Ya ditunggu Padi Nah ini kembali ke Santigi ini sendiri Padi Untuk Kedepannya Profe Padi itu Tujuannya untuk Tetap dipelihara Atau mungkin Sekiranya ada yang Penawaran mungkin Dari bahan ini Jadi begini Jadi begini Kita gak usah pikir ya Kadang-kadang kan Memang koleksi itu Memang Ada yang kita cintai Cantai itu dalam arti Belum puas Belum puas Pencapaian Penyelesaian Pengerjaan Nah itu tantangan Luar biasa buat kita Nah kalau belum sampai Kadang-kadang Saya tuh Enggan untuk melepas dulu Nah Pengen sekali Menyempurnakan dalam arti Bila perlu sampai Berprestasi Karena menurut saya Sebuah karya itu Kalau sampai mencapai Sebuah presi itu Yang luar biasa Kebanggaan Nah Nah anggaplah kita Sekarang melihara pohon Atau mendesain sebuah pohon Harap kita menjadi Yang terbaik Yang terbaik Nah pencapaiannya disana Limaknya Kalaupun seandainya Ada temen yang senang Atau Ada penggantinya Penggantinya Mungkin Kadang kan manusia tuh Gak usah Munafik ya Iya bener Kadang ada rasa jenuh Kebosan pasti Tetap ada Itu pasti Karena pas saya bilang itu Kembali Manusia ada yang Sempurna Nah mungkin Kalau masih bisa dipernali Ya kita pertahankan Ataupun seandainya Kira ada yang meminang Dengan harga fantastis Gimana Mungkin rasa saya juga Sayang dengan temen Dia kan bisa aja Kenapa tidak Yang jelas koleksi Di rumah-rumah kan Ada di studio Suka-suka Lumayan Ada ratusan Wah banyak sekali Ini kapan-kapan Teman-teman kita berkunjung Ke studio Suka-suka Bali Borsa ya Boleh Silahkan Dengan senang hati Dan perbuka Berani lepas bandrol Gak berapa Kira-kira ini Oh jangan dulu Kalau ini jangan dulu Karena masih dalam proses Jadi tingkat penyumbuhan Belum Karena saya lihat juga Ini kan masih Daunnya masih jarang-jarang Jadi Masih proses Masih proses Karena tingkat kesumburan itu Dalam sebuah Proses Medisain sebuah pohon Tentangan yang paling berat Itu penyumburan Penyumburan itu Apalagi sandiki Karena kondisi Apalagi musim hujan Itu yang kita gak bisa bayangkan Karena Yang menentukan semua itu Kan di atas Tapi kita tetap berusaha Apa sih upaya kita Perawat Biar maksimal Tetap bagus Daun terjaga sehat Itu yang penting Mungkin ada tips Tips khusus Untuk sandiki sendiri Karena Teman-teman Sering kita dengar Bahwa Memelihara sandiki itu Butuh Apa Keulatan yang tinggi katanya Ada penanganan khususnya Sebenarnya Kalau kita berbicara Keulatan khusus sih Apa ya Kita sebenarnya Terbiasa dengan kebiasaan Jadi terbiasa dengan kebiasaan Artinya begini Kita merawat pohon Memelihara pohon Karena perbedaannya Kan ada perbedaan Antara merawat saja Atau bikin buat sebuah konsep Nah ini ada tantangan Ini ada tahapannya berbeda Kalau seorang desainer Merawat Dalam arti merawat itu Proses dari awal Membentuk desain Itu tantangan pertama Itu sih Dari bahan ya Dari bahan Kita gak usah pungkiri Dalam mencari sebuah bahan Untuk kedepannya biar bagus Bila perlu berprestasi Itu dari cakal bakal Cakal bakal itu pilih kita yang Dari bahan yang benar Menurut saya itu bagus ya Atau desainnya Kita harus punya konsep benar Karena biar gak terbuang Waktu yang kita Apa ya Kita siapkan itu Kalau tip khususnya sih Sebenarnya Bon saya sendi itu Menurut saya pribadi Dan saya lakukan Itu pertama itu Rutin ganti media ya Waspada dengan media Kenapa saya bilang waspada Media itu minimal Saya ganti itu Lima bulan sekali Lima bulan sekali Lima bulan sekali Dan medianya tetapkan Karena ini kan Sesuai dengan cuaca ini Iya bener Nah itu medianya Saya pakai Pasir malang Pasir malang Isi kotoran kami sedikit Cempur serkam bakar Terus dengan pupuk Dekastar Itu aja Nah ciri-ciri pohon Kalau sudah Waktunya diganti media Itu agak kuning dikit Sudah mulai kuning ya Ada tampak Nah rutin untuk perawatan sedikit Itu kalau Bahan Masih bahan Oke dua minggu sekali Semprot air laut Tidak apa Semprot air laut Semprot air laut Tidak apa Siram Jangan Semprot Kalau teman-teman Posisinya Pohonnya dekat pantai Atau radius 2 kilo 34 kilo Jangan disiram Tidak boleh Tidak boleh Kita semprot aja Nah ini mungkin Dari batang Sama daun kita semprot Dua Dua minggu sekali Tidak masalah Karena masih bahan Kita butuh pohon itu Biar subur Nah tetapi Kalau sudah jadi Beda Satu bulan sekali Sudah mulai Ya benar Kenapa satu bulan sekali Kita semprot dengan air laut Menghindari ketebalan daun Karena kalau semakin sering Disemprot dengan air laut Otomotis Daun sedikit itu tebal Jadi kurang bagus Agak tebal ya Agak apa ya Nyimpen air laut Dia jadinya Itu kurang bagus Tebal dia Makanya kita ambil Sebulan Sekali Terus Untuk melakukan Fooning Atau cukur ya Cukur Usahakan pohon Dalam kondisi subur Dalam kondisi sehat Ya dalam kondisi subur Dan sehat ya Kenapa Saya anjurkan begitu Kalau kondisi Tidak sehat Dicukur Justru akan mati-rati Mati-rati Ya Itu saya rasa penting Buat titik Buat teman-teman kita Yang ada di Nusa Tenggara Barat Ini Semangatnya Padir Gimana untuk bisa Membuat event Semegah Ini Sebenarnya Kalau buat event Megah Itu kan tergantung Juga kekompakan 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 Kebersamaan Penting sekali Dalam sebuah organisasi Apapun pencapainnya Apapun harapannya Itu tidak lepas dari Kekompakan Kalau kompak Apapun yang kita berbuat Saya yakin Pasti akan jalan Dan tercapai Nah itulah Saling memahami Dari karakter yang satu Karakter yang teman Kita isilah Kekurangan teman Nah kelebihnya Kita hormat Jadi saling mengisi Itu penting sekali Sebuah untuk Kesuksesan Jadi kalau Sudah saling mencurigai Susah Jadi kita belajar Untuk menerima Apa adanya Kalau sudah belajar Menerima Apa adanya Saya rasa logo Apapun bisa Apa bisa kita lakukan Oke Mungkin itu saja Diskusi bincang-bincang kita Padir Terima kasih banyak Sambutannya yang luar biasa Di Giyanyar Sukses selalu PPBI Giyanyar Dan Dempasar Kebetulan Padir adalah Ketua PPBI Cabang Dempasar Teman-teman Oke itu saja Terima kasih banyak Oke terima kasih Semangat Oke teman-teman Itu saja Diskusi kita Dengan Padir Terima kasih Assalamualaikum Salam Salam Bosek Akhir Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton